Pemirsa seekor hiu tutul sepanjang 7 meter dengan bobot 1,5 ton ditemukan mati terdampar di pesisir pantai Poro Inten, Desa Pagak, Purworejo, Jawa Tengah. Terdamparnya bangkai hiu tutul ini menjadi tontonan masyarakat yang antusias bersuap foto. Warga dihebohkan dengan seekor hiu tutul sepanjang 7 meter dengan bobot 1,5 ton mati terdampar di pantai Poro Inten, Desa Pagak, Kecematan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Terdamparnya hiu tutul ini menjadi tontonan warga bahkan mengambil foto bersama satwa langka dan dilindungi ini. Awalnya hiu paus ini ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak menarik jaring ikannya. Namun tak disangka seekor hiu tutul tersangkut di jaringnya dalam kondisi lemas. Para nelayan pun berusaha mengembalikan hiu tutul ke laut. Namun karena kondisinya lemas, membuat hiu tidak kuat untuk dievakuasi hingga akhirnya mati terdampar. Hiu tutul terdampar di area pantai Pagak dan kondisi hari ini malam ya, malam hiu sudah mati. Sehingga diputuskan karena kondisi lapangan tidak memungkinkan, hari ini kami akan melakukan proses evakuasi untuk penuburan. Setelah diperiksa pihak Dinas Kelautan Perikanan dan BPBD Purworejo, bangkai hiu segera dikuburkan agar tidak menimbulkan bau tidak sedap dan membahayakan warga. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Juhartoyo, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!